selamat datang di channel saya kali ini saya akan membahas tentang yang namanya itu cara dekorasi toko di mega campaign 99 nanti kali ini saya sudah mempunyai dekorasi toko campaign terbaru nah ini dia saya lihatkan dulu teman-teman ini dia campaign sebenarnya sudah di depan mata nah ini saatnya kita bergabung di big brand share dengan banner yang menarik untuk dimiliki di melirik ke tokomu nah caranya mudah banget silahkan teman-teman download di ini salah satu ini ini adalah untuk dekorasi toko mari kita download salah satu saya copy oke ini saya paste ini dia oke saya download dulu yang ini saya open folder dan saya copy extract dulu extract to banner teman-teman oke muncul di atas saya cut dulu pindahkan pindah ke sini aja oke ini bandnya dekorasi toko ada dua ya teman-teman mega shell campaign dan pla opening opening shell nah ini dia ini dia teman-teman salah satunya ini ada pla opening shell ini mulainya dan mega shell nah ini dia ini sih tidak jauh beda sih dengan bannernya saya sih bingung apa yang beda ini ini 50% hanya di 15 Agustus yang ini oh yang beda yang disini aja yang lainnya sih coba lihat banyak-banyak dan dapat ke garis ongkir kita lihat gambarnya ini saya open dan saya kembali ke banner ini apa tadi banner tentang P ongkir ini begini oh ada beda dia teman-teman untuk banner-bannernya ini lumayan bagus ini tinggal teman-teman pilih sendiri mau yang mana penggunaan bannernya ya sih sama aja ini mau pakai yang mana teman-teman itu terserah baik sih gunakan yang ini aja semisimu mega shell ini sih menurut saya lebih bagus ini oke siap untuk deklasi toko teman-teman domnya itu ada lagi yang ini nanti saya bahas di akhir video kita langsung saja untuk melakukan deklasi toko langsung saja teman-teman buka sales center teman-teman jika sudah bisa tutup masuk ke toko deklasi toko ini dia teman-teman kemudian kita sudah melakukan desain deklasi toko di toko halaman utama nah kali ini kita akan deklasinya di 99 nah dimana tempatnya kemudian belum ada disini 99 nah ini ada di klik ini teman-teman 99 dan pada bulan mid-year saya kemarin kita sudah melakukan deklasi toko disini ini dia ini waktu itu nah yang kita mau deklasi persis saat ini untuk 99 ada disini ini dia maksud saja teman-teman klik edit nah sebelumnya klik edit ini dia sebelumnya belum di deklas masih begini bentuknya maksudnya klik edit selagi menunggu saya mau buka aplikasi lazada dulu oke ini dia teman-teman bentuknya ini halamannya ini masih belantakan belum makan dekol jika teman-teman tidak makan dekol bentuknya begini jadi kan pembeli atau pelanggan itu bosan melihatnya melihatnya gini-gini saja gak ada apa namanya itu dekol yang bagus nah kita harus makan dekol untuk mempercatik toko kita itu biar menarik pembeli agar makan mengunjungi toko kita gitu oke dikos ini saya buka lazada oke ini saya masuk ke toko saya dulu coba ini dia ternyata belum ada untuk SM9 nya nanti ada ini biarkan saja ini saya bandel begini nanti saya ganti juga pasti gak masalah yang mau utama itu kita ini dekolasi toko halaman utama untuk 99 megacell nah ini dia oke pertama apa yang kita lakukan pertama kita lihat sebelah kiri disini teman-teman tolong diperhatikan ini tapkan ke PC kita contang ya jadi kita gak perlu lagi untuk mendekorasi ke PC jadi dia langsung otomatis ditapkan oke lanjut yang ke bawah kita pilih bandetunggal nah bandetunggal dimana yang ini ini dia nah kita harus mengapot bandetunggalnya ini dia klik unggah nah klik plus nah jadi kita simpannya dimana saya simpan tadi di musik ya letakkan ini dia ini dia nah ingat teman-teman pilih dan saya sih gunakan megacell aja 99 jadi gak perlu akan edit lagi nah mau pilih yang mana nih teman-teman apakah yang ini atau ini atau ini semuanya itu bagus sensasi ini aja yang bagus ditampil utama di depannya nah klik potong oke konfirmasi dan konfirmasi oke jangan lupa atau URL nya atau link menuju ke halaman campaign nya itu campaign 99 klik di line line nya langsung masuk ke double 9 bukan ID campaign ini ya teman-teman tapi double 99 2021 klik konfirmasi dan sudah sudah ini kita jangan contang untuk menampilkan batas modul biar nanti ada jarak ya klik simpan oke jadi dan ini kita klik oke dan kita naikkan ke atas ini dia atas nah jadi pada saat mereka buka dia menuju menampilkan di halaman atas segini bentuk begini kalau mereka buka langsung ke sini dia nah itu dia maksudnya oke ini biarkan saja ini gak bisa dihapus oke set pocel ini teman-teman harus membuat pocel ini nah jika teman-teman ada pocel silahkan jika belum buat tinggal dibuat aja teman-teman nah oke ini pocel nah kali ini kita akan menambahkan pocel caranya gimana untuk menambahkan banner pocel nya di sebelah kanan ini ada namanya itu tambah modul nah ada kategori banner ada media ada produk ada promosi nah kali ini saya akan menambahkan namanya itu banner tunggal untuk namanya itu banner pocel nah ini di klik dan tahan dan lepaskan di sini top modul lepas nah ini dia muncul sini dan kita menuju sebelah kiri dan kita atur banner dan klik unggah dan klik plus nah kita cari yang namanya itu pocel nah ini dia pocel klik open nah ini dia kumpulkan pocel sekarang nah klik potong oke klik konfirmasi konfirmasi oke jika sudah jangan lupa untuk atau URL nya kita memberikan pocel dan klik pocel saya nah pilih teman-teman mau gunakan pocel apa pastikan dulu teman-teman sudah membuat pocel atau sudah ada pocernya gitu saya mau nampilkan yang ini aja dicontang dan klik konfirmasi nah jika sudah ini judul gak perlu jangan tampil ke batas modul dan klik simpan maka jadilah ini saya tidak gunakan saya pocel cukup gunakan pocel saja dan ini saya hapus dan dia bentuknya begini nah ini dia pocel oke lanjut ke bawah nah ini pengingat promosi teman-teman mau di hapus mau itu terus ya teman-teman ini tab ini tab ini dibuat secara otomatis nanti kita lihat tabnya ini seperti kategori nanti saya akan coba buat untuk kategori apa saja nah bagian itu ini tentang background image nah jika ada teman-teman press sell silahkan masukkan ini jika tidak ada silahkan hapus saja nah ini press sell produk nah teman-teman jika ada produk silahkan jika tidak gak apa-apa nah ini dia flexi combo jika teman-teman membuat flexi combo silahkan masukkan jika tidak buat ya gak perlu masukkan sih ini saya tidak ada buat karena harganya untuk flexi combo campaign 99 lumayan tidak sesuai sih dengan harga produk saya karena produk saya itu lumayan tinggi harganya yang cocok itu harganya paling di bawah belapa gitu itu dia oke ini saya tidak buat jadi saya hapus saja oke ini top selling gak apa-apa nah disini kan sudah kita buat ini banner mari kita tambahkan lagi disini untuk memperbanyak banner tunggalnya ini klik ditahan lagi kita letakkan di bawah sini nah ini dia jangan lupa klik plus bunga klik plus bahasa nah pilih teman-teman saya sih pilih yang ini dulu nah klik potong klik konfirmasi konfirmasi nah ini tidak perlu ul nya kita ngalahkan ke halaman toko saja atau flexi kumbu teman-teman ini dia saya gunakan flexi kumbu saja komfirmasi tidak usah nampil ke modul simpan nah oke saya tambahkan lagi generalnya ini saya tekan bawah sini ini klik unggah lagi klik plus nah silakan teman-teman saya mau pakai ongkir atau belanja banyak dan dapatkan promo gratis ongkir nah tinggal pilih mau pakai mana saya sih pakai semua sih ini saya pakai ini dulu nanti dibawahnya kita pakai lagi untuk bandernya kompimasi kompimasi nah ini tidak perlu pasang klik simpan ini dia jadi gini ini posisinya tidak bisa di apa namanya itu ke bawah jadi ini saya naikkan ini saya naikkan ini saya naikkan ini belakang begini jadi bentuk begini teman ini langsung kita ngumpulkan pocah dan langsung ke bawah ke bawah ini dia banyak banyak dapatkan pomo gantus ongkir nah dan kesini ini dia oke pas sampai disini kita gunakan namanya itu seperti flashback sendiri semoga masih ada nah atau bisa disebut campaign countdown nah biasanya disini ada campaign countdown nah ini dia ini dia teman-teman silahkan klik ini dan kita pilih secara manual atau otomatis untuk jadwalnya gunakan secara manual atau otomatis saja karena akan dimulai sampai biasanya di tanggal bulan 9 itulah di PLD yang sudah ditentukan ini untuk point utama penjualan apa untuk nama judulnya kita buat saja flash sel 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 99 mega sel nah ini teman-teman lalu kita pilih produk silahkan teman-teman pilih produk paling alis untuk ditampilkan atau paling banyak dicari nah itu salah saya saya mau masukkan yang paling dicari dan apa namanya itu untuk stok jangan lupa yang paling banyak jadi ketika mereka melihat dan mencari mereka otomatis tahu kalau ini stoknya banyak nah itu teman-teman bisa cek di bisnis analisis kemarin saya sudah pernah buat bisnis analisis bisa melihat apa namanya itu produk yang paling banyak dijual produk paling banyak dilihat nah itu dia teman-teman lihat sendiri bagaimana jika teman-teman tidak analisis dan melihat apa saja jadi teman-teman tahu ini salah satunya produk saya yang paling laris jadi saya tampilkan ini saya mau tampilkan hanya 6 saja tidak terlalu banyak kalau terlalu banyak mereka bosan untuk maskor kebawahnya satu lagi oke ini 6 saja saya ubah posisi ini saya naik sedikit ini ini oke ini beda disini oke jika sudah klik kompimasi ini bisa teman-teman atas sini posisi-posisinya kompimasi dan jadi ini dia sudah terbentuk dan teman-teman kasih kata-kata atau yang menarik untuk satu produk ini bisa kan nilai jualnya atau deskripsinya diskon diskon 99 bit seller nah gini jadi teman-teman akah dijamin mula nah gitu ini teman-teman atau diskon produk terlaris produk bestseller produk banyak diminati cocok untuk Anda apa namanya itu lagi diskon sel nah gini aja teman-teman silahkan teman-teman berkreasi mau memberikan nama apa memberikan nilai jualnya misalkan harganya berapa gitu teman-teman nah seperti ini jika sudah teman-teman klik simpan nah ini dia untuknya oke ini saya posisi saya naikkan ke atas dan lagi ke atas dan disini ini dia posisinya nah sudah ini tadi sudah kita simpan oke lanjut ini pressure produk lagi top selling kita tambahkan lagi banner ini kita gunakan banner tunggal lagi kita letakkan disini kita pilih unggah kita tambah kita cari lagi ini sudah ini sudah dan ini atau ini teman-teman kita gunakan ini dulu ini dia potong kompilasi kompilasi oke jangan tampilkan ini kita ul nya kita pakai link untuk 99 nya ini dia klik kompilasi klik simpan dan ini dia oke di bawah top selling ini kita tambahkan lagi ini unggah klik tambah kita menambahkan yang ini nama yang tadi peongki lagi atau flexi combo dulu flexi combo tadi belum klik potong klik kompilasi kompilasi dan ul nya kita tambahkan flexi combo ini dia dicontang dan kompilasi lagi dan ini jangan tampil ke modul dan jangan judulnya tidak perlu ditampilkan klik simpan ini dia oke ini sudah jadi sebagian teman-teman sudah tampil cantik kan dibandingin sebelumnya jelek nah mari kita lanjut yang bawahnya kita pakai namanya itu produk kampanye sebelumnya kita sudah menggunakan BNL nah kita sekarang menggunakan produk kampanye untuk menampilkan ini kita gunakan kategori nanti ini dia gimana caranya sejak teman-teman seperti biasa ini dia di produk posisi sebelah kanan sini scroll ke bawah produk kampanye di klik tahan lepas dan kita gunakan manual ininya kita edit ini mau nampilkan produk apa teman-teman kategori misalkan ini saya menggunakan kategori untuk sepatu lari saya cari sepatu lari tinggal lari saya cari produk paling best seller atau paling banyak diminatin atau produk paling banyak dicari atau produk paling banyak terjual ini saya mau nampilkan empat saja jangan terlalu banyak teman-teman karena ini mereka capek untuk scorenya jadi mereka bosan melihatnya itu saja saluran saya oke ini saya ubah posisi oke saya kompil masih oke sudah jadi ya ini dia bentuk begini dan kita saatnya menggunakan judul kita tampilkan dan kita tambah bahasanya saya tambahkan nama itu sepatu lari ini saya copy ini saya tambah ke bawah sini ini ini besar bagus oke jangan apk model oke siap jika sudah klik simpan oke sudah jadi kita lanjut lagi kita lanjut lagi teman-teman masih banyak misalkan misalkan teman-teman itu juga alat-alat tulis ada pensil penah buku nah teman-teman bisa buat begini juga pada kampanyenya nah ditambahkan lagi pada kampanye ini bisa 15 ini digantung teman-teman mau banyak banyak bapak oke lanjut lagi saya buat untuk jenisnya saya buat manual saja karena bisa kita atur posisinya klik edit nah ini lanjut saya mau sepatu lari saya mau gunakan sepatu badminton untuk ditampilkan nah ini dia badminton carilah produk paling banyak dilihat dan produk paling banyak dicari itu dia yang bagus untuk ditampilkan oke ini produk produk yang paling banyak dicari atau produk produk yang lagi diskon besar juga bagus untuk ditampilkan oke ini cukup konfirmasi ini kita tambah judulnya sepatu badminton oke ini tampilkan klik simpan oke kita lihat ops ini belum bisa tampilkan lupa klik simpan nah ini dia sepatu lari sepatu badminton lanjut lagi lagi ya sneaker nah ini dia sneaker oke oke 4 saja saya tambah 4 sneaker oke simpan oke saya tambah lagi ini tekan untuk teman-teman mau nambah berapa banyak ini saya mau ganti dulu mau ganti coklat coba oke masih ini produk makanan saya mau tambahkan oke saya simpan lanjut saya mau tambahkan produk makanan lain salah satunya PMP oke oke ada dua yang saya masukkan nyata oke TMP oke simpan lalu saya menambahkan alat elektronik atau bambang komputer seperti plastis 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 nah ini dia saya menampilkan ini saja 4 pas bisa copy aja biar cepat kompimasi plastis plastis oke sudah klik simpan oke mungkin itu saja sudah terjadi sudah terbentuk saya mau tambahkan lagi itu sepatu sekolah meskipun lagi masih sekolah online atau sekolah daring tapi apa namanya itu sepatu ini masih lumayan lah seperti sekolah ini kemarin itu mau apa namanya itu mau sekolah tahunya nggak jadi nah kemarin itu banyak ada peluang untuk saya kalau jadi sekolah mestilah amin ini jualnya sepatunya tapi nggak jadi sekolah negara kasus sekolah meningkat oke pas 5 4 saja kompimasi bat sepatu sekolah oke say oke seperti ini untuk produk toko saya sudah selesai ini teman-teman silakan untuk berkaitan sendiri untuk produk kampanye nya penting dia bagus dan cantik tokonya ini dia seperti ini ini ada bentuknya sudah lumayan sebelumnya itu kita mau pancing lagi untuk gunakan pocel kita tambahkan lagi disini pocel nah ini dia pocel dan saya mau tambahkan lagi yang namanya itu di bawah sini boom juice for you ya itu bener lagi dan saya mau tambahkan klik enggak yang tadi satu belum yaitu gratis on kill nah potong konfirmasi konfirmasi oke oke ini yang ditampilkan simpan nah ini dia juice for you hanya untukmu jadi mereka melihat apa produk mereka yang dilihat dia muncul disini jadi ya ini teman-teman bisa tambah lagi mau tambah pocel placer berbagi pocel plexi combo produk terlaris atau apa codennya ditambahin tak apa nah oke saya kembali lagi ke atas kita lihat namanya itu untuk pen apa namanya kategori mana ya nah disini nanti dia terubah coba saya nah ini dia sudah berubah dia teman-teman oke ingat promosi ini ini ada pressure produk oke saya penginjau penginjau bentuknya begini bentuknya begini coba saya tampilkan ini belum disimpan mungkin untuk benanya saya tampilkan set saya kompilasi oke kita kembali ke 99 dan sudah teredit ini dia bisa di scroll sini lihatnya kalau untuk di ini kembali lagi untuk edit untuk PC-nya kita mari lihat untuk 6 tokonya ini dia sudah otomatis dia berubah dia dikarenakan ini bener masih belum bentuk jadi belum ini dia ini bisa teman-teman jadwalkan jika mau ini tidak perlu sih nah ini kita lihat PC-nya ini masih PC-nya otomatis dia tercopy tadi nah ini dia sudah tercopy nah teman-teman bisa menambahkan atau mengedit misalkan ada yang kurang atau ada yang lebih nah ini dia nah seperti ini saya menambahkan lagi ini karena posisinya dia dikit jadi ini saya bisa modulnya di sampingkan saja nah ini kemungkinan ada 6 ini 4 4 ini untuk gunakan di apa namanya di di mobile atau di aplikasi lazadanya di HP nah dia 4 itu gini kan nah betulnya gini tapi kita mau nah 4 begini kan tapi kita mau buat 6 ini karena posisinya begini dia ke bentuk lazada nah seperti ini contohnya nah nah dia kan kelihatan rapi dia bandingin ini nah ini contohnya 4 harusnya buat 6 gitu bisa menambahkan lagi teman-teman bisa menambahkan lagi disiankan buat 6 itu ya untuk di apa namanya itu di desktop PC-nya alasan sih sederhana jika teman-teman ada yang bertanya biar lapi itu aja oke oke saya konfirmasi nah kan bentuknya 6 simpan jadi kelihatan rapi kan nah dibandingin ini kosong disini lebih baik kita tambahin aja ini saya bingung mau nambah apa lagi ya disini saya membuat lapis aja kompimasi nah simpan 6 ini lagi terus mereka oke simpan simpan oke sepatu sekolah ini ini oke kompimasi simpan ini coklat saya tambahin lagi oke 6 kompimasi simpan oke MP2 PSD tidak ada karena sudah habis untuk produknya jadi biarkan saja posisi juga di bawah oke ini sudah cantik dan kita tampilkan oke kita met tautannya oke nanti sudah simpan dan saya close dan kita kembali main fix ini saya tutup ini saya tutup ini ada toko halaman utama kita dan ini ada toko halaman utama semisimu memberi campaign dan dekualasi kita selesai oke oke mungkin itu saja cara namanya itu dekualasi toko untuk megas campaign 99 untuk mempercati toko teman-teman biar tampil cantik di pengunjung pada saat campaign 99 nanti oke mungkin itu saja video saya oh ya sebelumnya itu teman-teman ini dia jangan lupa itu untuk kita panggil produk kita di sosial media ini saya copy dulu saya lihat kan saya download ini quick start download dan saya open folder dan saya stack dulu stack to banner nah ini dia saya buka aja dulu ini dia nah silahkan teman-teman untuk mempromosikan toko teman-teman nah ini tinggal di edit aja tambahkan nama toko teman-teman dan ini juga untuk story di instagram ini juga tinggal tambahkan apa namanya itu produk teman-teman disini juga tambahkan nama toko teman-teman dan ini juga silahkan tambahkan ini sangat bagus yang diberikan oleh Lazada untuk panggilkan produk kita itu aja untuk nama itu media sosial dan lanjut lagi ini dia yaitu untuk ucapan asal terima kasih kita kepada pembeli yang telah melangkap pembelian di toko kita ini saya langsung download kompon dan saya stack dan ini dia kata ucapannya kepada customer nah ada dua yang ini dia nah kita memberikan kata ucapannya ini pada saat packing nah di dalam packing itu kita ini di pelin dulu teman-teman kita masukkan ucapan terima kasih kita mungkin saja mereka akan memberikan ulasan bintang 5 nah nanti dia ke polo toko kita jika ada pertanyaan silahkan chatting ke toko kita jadi mereka bisa melakukan pembelian kembali ini warna biru dan ini warna putih putih merah tinggal teman-teman pilih saja mau gunakan ucapan terima kasih yang mana oke mungkin itu saja video singkat saya tentang cara bagaimana cara dekalsi toko yang bagus dan baik untuk mempercantik pada saat campaign 99 nanti terima kasih sudah menonton salam cuan sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax